Jika menang dalam perebutan juara 3 Piala Asia U23 Indonesia dan masuk grup B, cabur sepak bola olimpiade, Garuda Muda akan berhadapan dengan Argentina, Maroko dan Ukraina. Sementara jika lolos via playoff dan masuk grup A, cabur sepak bola olimpiade, Indonesia nantinya akan berhadapan dengan Perancis, Amerika Serikat dan Selandia Baru. Nah yang membuat panas di laga semifinal Indonesia kontra Uzbekistan malam tadi ini adalah sejumlah keputusan wasit asal Tiongkok, Shin Yi Hao antara lain adalah hadiah tendangan bebas untuk Witan Sulaiman pada menit ke-27 setelah pemain Uzbekistan, Abdu Keder Kusanov melakukan pelanggaran dibatalkan wasit setelah mengecek FAR. Berikutnya euforia pasca gol Muhammad Ferrari ini harus pupus karena gol pada menit ke-60 atau 61 ini dibatalkan wasit, usai mengecek FAR karena kaki Ramadan Sananta ternyata dinyatakan masuk area offside. Tanya pemain pelatih Sintayong juga dikajar kartu kuning saat protes ke wasit atas keputusan Rizky Rido melakukan pelanggaran. Keputusan Rizky Rido ini melakukan pelanggaran menghasilkan kartu merah kepada Kapten Timnas Rizky Rido. Pada menit ke-82 Rizky berupaya membuang bola namun kaki kanannya mengenai bagian penting pemain Uzbekistan. Terima kasih.